Intro 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 Istri Ritwan Kamil kembali menuliskan pesan pilu di laman Instagramnya pada Senin 6 Juni 2022 Atalia Praradya merenungi mengapa harus putra sulungnya Emeril Khan Mumtaz alias Eril yang mengalami kejadian tragis Hilangnya Eril membuat Atalia merindukan sosok Eril yang disebut memiliki sifat ceria, lucu, dan suka menolong Selain itu, Atalia juga mengungkap sikap tak biasa Eril menjelang kepergiannya Ia menyebut bahwa Eril tiba-tiba saja senang di foto hingga merasa seolah Eril memberikan pertanda untuknya Namun, Atalia baru paham perubahan sikap putranya itu setelah Eril menghilang dan dinyatakan hanyut di Sungai Are Lebih lanjut, Atalia menjelaskan bahwa momen terakhir dirinya bersama Eril adalah ketika foto berdua di Swiss saat pagi hari Keduanya kompak mengenakan jaket jeans dengan senyum bahagia Perempuan 48 tahun ini masih berharap ada keajaiban agar Eril segera ditemukan Terakhir, Atalia menuliskan doa untuk Eril agar senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah dan jasadnya segera ditemukan Meskipun keluarga sudah mengikhlaskan kepergian Eril Namun, Atalia menerangkan jika pencarian masih terus dilakukan oleh otoritas Swiss KBRI, keluarga, sahabat, masyarakat sampai waktu yang belum ditentukan Diketahui sepekan setelah pencarian di Sungai Are Ritwan Kamil dan keluarga memutuskan untuk kembali pulang ke Indonesia Sebelum pulang, keluarga menyampaikan bahwa Eril telah dinyatakan meninggal dunia Lantaran selama sepekan dilakukan pencarian, tubuh Eril belum juga ditemukan Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil dan sang istri beserta anaknya tiba di gedung Pakuan, kota Bandung, Jumat 3 Juni 2022 Ritwan Kamil dan Atalia lantas menemui kedua ibu-ibunda mereka seraya memeluk dan mencurahkan perasaan setelah kehilangan putra tercinta Terima kasih telah menonton!